Ivan Krishna Duwiansa, pria 22 tahun ini jadi pengedar sabu untuk membantu kekasihnya Tri Narawati. Ivan rela jalankan bisnis haram demi dapatkan cinta perempuan berusia 31 tahun tersebut. Dua sejoli ini diringkus di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang. Bersama 20 gram sabu yang dibawanya, petugas kemudian menggeledah kamar kos pelaku. Hasilnya ditemukan 91 gram sabu dan 370 butir pil ekstasi. Pelaku perempuan mengaku mendapat barang haram dari jaringan narapidana bernama Doni di Lapas Kedung Pane. Pada saat anggota kami laksanakan patroli mencurigai ada dua orang ini sedang di pinggir jalan di Jalan Soekarno-Hatta dengan naik sepeda motor. Selanjutnya anggota kami menghampiri orang tersebut. Setelah dihampiri, dilakukan pemeriksaan, penggeledahan di selalu tempat, itu didapati nartotika jenis sabu. Tri Narawati menjadi pengedar barang haram karena ternisak ekonomi. Ia harus menghidupi anaknya yang masih kecil. Ia mengajak sang pacar tanpa sepengetahuan narapidana Doni. Polisi kini mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap peredaran barang haram yang diatur dari dalam lapas. Pasangan kekasih akhirnya dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Disuruh ngambil paket, disuruh ngertak-ngertak itu. Itu kapan itu mulai kenal seperti itu untuk ngambil paket? Semenjak saya di Semarang, posisi berapa? 12,5. 12,5 yang lalu? Iya, 12,5. Itu tahu nggak? Itu paketnya paket sabu tahu? Tahu. Sudah awal dikasih tahu bahwa itu paket sabu. Berapa pak? Sekali ngambil saya kasih 1 juta.